Jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara terus berlangsung hingga larut malam. Di seluruh DKI Jakarta, selama 8 hari terakhir, rata-rata pemakaman jenazah COVID-19 di atas angka 100 orang per hari. Bahkan angka pemakaman harian mencetak rekor sebanyak 187 jenazah per hari pada 25 Juni lalu. Pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara terus berlangsung hingga malam hari. Dua alat berat eskavator terus dikerahkan untuk mengeruk tanah dan memudahkan petugas membuat liang lahat. Puluhan petugas berAPD lengkap juga masih terus bertugas memakamkan jenazah pasien COVID-19. Sepanjang hari Minggu kemarin, total ada 80 jenazah COVID yang dimakamkan atau sedikit menurun dibandingkan dua hari sebelumnya yang mencapai di atas 100 jenazah per hari. Sementara itu data per 27 Juni kemarin dari total 7200 petak makam di lahan seluas 3 hektare, 1047 di antaranya telah terisi.